Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Mariano Masno Jasa Bangunan Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Assalamu'ala dan selalu dilancarkan bejakinya dan selalu diberi kesehatan Nah ini lagi banjir nih bro, nah ini lagi banjir nih di rumah, di tempat saya kerja Ini tempatnya di sektor liman, sektor lima Bekasi Di video kali ini saya akan berbagi tentang pemasangan granit dengan jarak nat Yang itu seperti ini ya Agar pengenatannya, jarak natnya itu biar rapi Saya menggunakan ini, tali dari granit Nah ini semuanya saya pakai ya, tali dari granitnya Karena ini tipis banget ya, tipis banget Jadi biar jarak natnya itu biar rapi dan bagus Jadi kecil Sebenarnya ada yang beli buatan dari pabrik yang khusus buat jarak nat Tapi itu terlalu besar ya Jadi jarak natnya itu terlalu besar Jadi saya merasa itu terlihat jelek dan kurang bagus Karena sebenarnya kalau keramik itu biar tampak bagus itu sebenarnya rapet Tapi kalau dirapetin nanti ketemu yang keramik yang gede Nanti akan ngegeser, jadi akan jelek Pengenatnya itu jadi geser-geser jadi jelek Makanya biar kecil bagus saya pakai ini Jadi nanti di saat ketemu nat Maaf, jadi nanti saat ketemu granit yang agak gede Jadi nanti ketemu rapet Dan ini buat untuk celahnya itu seperti ini Nah ini semuanya saya pakai Dan nanti buat sininya juga pakai, pakai semuanya Jadi harus untuk jaraknya itu pakai gini terus Nah ini tipis, ini kecil ini Nah ini kecil jadi terlihat rapi Nah jadi ini ya Dari tali Dari tali granit yang ada di kardus Nah ini kita potong-potong Kita potong-potong lalu bisa dijadikan buat ukuran Jadi semua granit itu ada ya Buat talinya Tinggal kita potong-potong Dan kita buat ukuran Kita tanci-tanci pin Jadi seperti ini Jadi granitnya itu nanti rapi banget Nantinya itu kecil sama Karena pakai ukuran Biasanya kalau cuma pakai kira-kira Dilihat itu Ini gak sama Ada yang meleset-leset Jadi seperti ini Jadi semuanya ditanci-tanci pin Setiap pemasangan nanti Memasang ke sampingnya Ditanci pin lagi Memasang ke sampingnya Ditanci pin lagi Jadi seperti ini Lagi banjir nih Dan ini saya ambil Di sini ini Karena di sini masih Di sini masih ada dua baris ya Dua baris pemasangan Kenapa saya memasangnya dari sini Karena di sini Biar bisa buat lewat aktivitas Bekerja buat yang lantai kedua Jadi buat aktivitas dulu Buat jalan Dan nanti saya memasangnya Di sini Jadi itu ya Misalkan mau menyontoh Dengan cara saya Itu pakai tali dari granit Buat ukuran Silahkan dicoba aja Nanti hasilnya pasti cakep Bagus Dan ini juga Lagi proses pemasangan Jadi ada kotor dikit-dikit itu Wajar Nanti kalau Habis ini Nanti Dilap juga Bagus nih Karena ini belum sempat Ngelap Tadi Dan yang penting itu Pemasangannya itu Untuk kerataannya itu Diperhatikan ya Biar Biar Jaranatnya bagus Tapi kalau Pemasangannya nggak rata Itu ya Sama aja bohong Jadi jelek Jadi utamakan Kerataan Sambil pemasangan itu Diraba-raba begini Sama Jaranatnya Juga diperhatikan Dan untuk Kepadatannya Juga harus diperhatikan Jadi Bikinlah yang berkualitas Kalau untuk Bahan yang mahal Itu Bikinlah yang berkualitas Jangan Dikerjakan asal-asalan Jadi sayang banget ya Kalau dikerjakan Dengan asal-asalan Jadi itu ya Misalkan Mau menyontoh Dengan cara saya Itu pakai Tali dari granit Buat ukuran Silahkan dicoba aja Nanti hasilnya Pasti cakep Bagus Oke Sampai disini aja ya Untuk Berbagi saya Tentang Untuk Pengaturan Jaranat Untuk Granit Semoga Video singkat ini Bisa menjadikan Manfaat Sampai Jumpa lagi Di video Selanjutnya Jangan lupa Untuk subscribe Untuk video saya ya Biar Semakin berkembang Dan bermanfaat Buat orang bayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saklo Sampai jumpa di video selanjutnya